Intro Selamat datang di channel Simple Order Block Indonesia Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah strategi Simple Order Block Multi Time Frame Langkah-langkahnya persis seperti yang sudah ada di video pertama Bagi Anda yang belum menonton silahkan menyaksikan di video yang pertama Simple Order Block Strategi Yang sekarang ingin saya jelaskan adalah Simple Order Block Strategi Dengan menggunakan Multi Time Frame Seperti yang lalu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Mencari Swing High dan Swing Low Saya akan memberikan beberapa contoh supaya lebih jelas Di Euro USD H4 Time Frame H4 Kita di Time Frame H4 kita Swing High Kita cari Swing High Kita ambil contoh, disini adalah Swing High Lalu kita langkah selanjutnya adalah mencari Swing Low Disini adalah Swing Low Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi terjadinya Break Out Structure Break Out Structure Itu terjadi disini Break Out Structure Karena Bullish Candle ini Close di atas Swing High Selanjutnya kita tandai Order Block Candle Yaitu Baris Candle terakhir Sebelum terjadi Break Out Yaitu Candle Baris ini Kalau kita Trade di H4 Maka Stop Loss yang Kita gunakan adalah di bawah Low Dengan Buy Limit Di atas ini Jadi area nya Itu cukup lebar Sekitar 30 Pips Maka yang Kita lakukan selanjutnya adalah Mengganti Time Frame Ke Time Frame yang lebih kecil Bisa H1 Bisa M30 Bisa M15 Disini kita akan Ganti ke Time Frame M15 Oke Kita lihat Area yang sudah kita tandai tadi Di M15 Kita kecilkan Baik Di area M15 Tadi area nya adalah Sebelah sini Maka Area yang 30 Pips ini Sebenarnya bisa kita perkecil Menjadi Menjadi 100 Point Atau 11 Pips Dan kita bisa Entry By Limit Disini Maka Ini akan membuat Trading kita menjadi Lebih sehat Karena kita mendapatkan Risk Reward Rasio yang Lebih bagus Dipandingkan Kalau kita Langsung Bikin Binding Order Di Time Frame H4 Kita lihat Kita Entry Di sebelah sini Stop Loss Sedikit di bawah Dari Low Candle Sekitar 13 Pips Maka kita Akan Mendapatkan 5R Kalau kita Meresikokan 1% Dari Balance kita Maka Kita akan Take Profit Sebesar 5% Kalau kita Sebenarnya Ini bisa Jauh 10R pun Dapat Sebenarnya Tapi ada Sini 10R 10% Kalau ada Yang Risk Reward Rasionya 1 Banding 10 Juga Take Profit At least Ini 1 Banding 5 Sudah cukup 1 Banding 5 Risiko 1% Take Profit 5% Baik Kita cari Contoh Selanjutnya Contoh Yang Lain Oke Kita Habus Dulu Oke Ini Break Market Structure Kita Lihat Ini Swing Hairs Ini Break Market Structure Tapi Market Harga Tidak Kembali Ke Order Block Sebelah Sini Order Block Berikutnya Sebelah Sini Harga Tidak Kembali Ke Area Ini Kemudian Kembali Break Market Structure Sebelah Sini Break Market Structure Kenapa Break Market Structure Karena Disini Adalah Swing High Disini Adalah Swing Low Dan Candle Bullish Ini Close Di Atas Swing High Ini Terjadi Break Off Structure Atau Break Market Structure Baris Candle Terakhir Sebelum Terjadi Itu Adalah Ini Kita Tandai Tandai Candle Baris Ini Candle Baris Dari 4 Kita Berganti Timeframe Ke M15 Kita Lihat M15 Disini Apply Market Maka Kita Bisa Membuat Area Ini Menjadi Lebih Kecil Yaitu Di Candle Baris Sebelah Sini Oke Ini Menjadi Resikonya Menjadi Lebih Kecil Yaitu Sekitar 5 Pip Aja Kalau Masuk Disini Kemudian Ini Sangat Kecil Sekali Maka Stop Loss Kita Kebawah Sedikit Dari Low Candle Maka Ambil Saja Sekitar 7 75 Poin Atau 7 Pip Gitu Oke Dan Kita Akan Take Profit Di 1 Banding 5 1 Banding 5 Maka Kita Akan Profit Sini Ya Take Profit Kita Dan Kita Take Profit Disini Jadi Kalau Kita Meresikukan 1 Persen Maka Target Target Kita Kalau 5 R Berarti 5% Itu Mungkin Ada Satu Contoh Lagi Biar Lebih Jelas Maka Ini Kita Hapus Dulu Oke Kita Hapus Break Maka Structure Ini Swing High Oke Ini Swing High Yang Baru Ini Adalah Swing Low Yang Baru Maka Ini Adalah Break Structure Break Of Structure Karena Apa Karena Candle Bullish Ini Berhasil Close Di Atas Swing High Maka Baris Candle Terakhir Adalah Ini Ini Adalah Baris Candle Terakhir Areanya Cukup Kecil Ini Di H4 Pun Cukup Kecil Oke Kalau Kita Lihat Ke M15 Areanya Hanya Berkurang Sedikit Atau Sama Areanya Ya Oke Area Yang Adalah Candle Yang Ini Ya Kita Kecil Candle Yang Ini Oke Sini Maka Area Sangat Kecil Sekali Dan Kita Akan Mendapatkan Risk Reward Yang Lebih Bagus Kalau Kita Masuk Ke Time Frame Yang Lebih Kecil Kita Lihat Ada Order Kita Akan Ke Fill Atau Ke Trigger Disini Kita Lihat Ini Di sini Kita Meresikokan Kita 6 pip 6 pip Oke 6 pip Disini 6 pip Nanti kita Disini Slope Loss Disini Maka Target 5R Kalau Kita Meresikokan 1% Disini Maka Kita Akan Take Profit 5% Disini Oke Saya Kira Cukup Jelas Untuk Strategi Multi Time Frame Order Block Cukup Sederhana Yaitu Mencari Area Order Block Di Time Frame H4 Kemudian Kita Masuk Ke Area Order Block Atau Masuk Ke Time Frame Yang Lebih Kecil Yaitu M15 Atau H1 Boleh M15 Boleh Dan Dengan Tujuan Memperoleh Risk Reward Ratio Yang Lebih Bagus Demikian Video Saya Hari Ini Semoga Bisa Pernamaat Semoga Bisa Menjadi Lebih Baik Lagi Trading Bisa Profitable Dan Tentu Dengan Risk Reward Ratio Yang Lebih Sehat Happy Trading Happy Profit And Happy Life Salam An Ban Hoor Tram D Reward D